Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yul 2 ayat yang ke-18 sampai 27. Yul 2 ayat 18 sampai 27. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya, aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan ku jauhkan daripadamu, dan akan ku usir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat, maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersuka citalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon arah dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersuka citalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu, hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu, tahun-tahun yang hasilnya dimakan abis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yul 2 ayat 25-26. Aku akan memulihkan kepadamu, tahun-tahun yang hasilnya dimakan abis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Judul renungan kita hari ini adalah, Meraih Pemulihan Tuhan, ditulis oleh Katara Paton. Sahabat suara kasih, ibu saya bercerita, meski memilih tidak meneruskan pendidikan keperguruan tinggi, karena ingin menikah dengan ayah saya di dekade 1960-an, Ia selalu memendam mimpinya untuk menjadi guru ilmu kesejahteraan keluarga. Setelah membesarkan tiga anak, ibu saya yang tidak pernah kuliah, dapat menjadi asisten ahli gizi dalam sistem kesehatan negara bagian Louisiana. Beliau memasak berbagai hidangan sebagai contoh pilihan menu sehat, mirip dengan pekerjaan guru ilmu kesejahteraan keluarga. Ketika menceritakan impian dan perjalanan hidupnya, ibu saya menyatakan bahwa Allah sungguh mendengarkan doa-doanya, dan memberikan apa yang diinginkan hatinya. Hidup kita juga bisa berjalan seperti itu, kita merencanakan sesuatu. Tetapi kenyataannya justru yang lain yang terjadi, namun bersama Allah, waktu dan hidup kita dapat diubahkan, menjadi bukti yang indah dari rahmat, kasih, dan pemulihannya. Allah berkata kepada bangsa Yehuda, bahwa dia akan memulihkan tahun-tahun mereka yang hilang atau hancur, yang disebabkan oleh serbuan belalang. Allah terus berkarya untuk membantu kita menghadapi tantangan dan impian yang belum terwujud, karena kita melayani Allah penebus, yang menghormati dan membalas pengorbanan kita baginya. Sahabat suara kasih, untuk hal apa Anda sedang menantikan pemulihan atau penebusan oleh Allah, bagaimana sikap Anda dalam masa penantian tersebut, marilah kita renungkan. Ketika kita menghadapi tantangan yang besar, atau banyaknya impian kita yang belum terwujud, kiranya kita tetap berseru kepada Allah, Sang Sumber Pemulihan, dan memuji namanya, Bapak, terima kasih untuk janji penebusan dan pemulihan darimu. Tolong kami untuk mempercayai waktumu, dalam setiap aspek kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.